Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Dapur Eci Kali ini saya mau membuat mochi isi kacang Cocok sekali nih kalau dijadikan sebagai cemilan Atau ide jualan ataupun isian snack box Berikut cara membuatnya Pertama siapkan kacang tanah Kemudian disangrai sampai matang Jangan lupa kacang harus selalu diaduk Supaya tidak kosong Setelah berubah warna Lalu angkat dan kemudian dinginkan Nah kira-kira seperti ini sudah matang ya teman-teman Setelah dingin kacang di blender Seperti ini Agak kasar ya teman-teman Lalu tambahkan gula pasir 3 sendok makan Kemudian tambahkan 4 sendok makan air hangat Disini saya menggunakan air hangat ya teman-teman Lalu diaduk sampai menggumpal-menggumpal ya Supaya lebih mudah saat dibulatkan Kacang dibentuk bulat-bulat Supaya lebih mudah saat pengisian mochi Seperti ini teman-teman Kemudian untuk taburannya Disini saya menggunakan tepung maizena Lalu sangrai terlebih dahulu Sangrai sampai matang Tandanya matang yaitu ketika diaduk Tepung sudah terasa ringan Selamat menikmati Saya akan menikmati Saya akan menikmati Saya akan menikmati Kacang di wajah Saya akan menikmati Kemudian saya mau menyiapkan untuk adonan mojinya Yang pertama yaitu masukkan tepung beras ketan putih Kemudian saya masukkan gula pasir Satu saset susu bubuk yang setara kurang lebih 27 gram Setengah sendok teh garam Lalu tambahkan air perlahan-lahan saja ya teman-teman Sambil diaduk Kemudian masukkan air secara bertahap Lalu campur sampai bahan tercampur semuanya Dan sudah tidak ada bahan yang mengerindil atau menggumpal Nah kira-kira seperti ini teman-teman Karena disini saya mau membuat mochi pandan Jadi saya tambahkan pasta pandan Masukkan pasta pandan secukupnya saja Lalu aduk sampai benar-benar tercampur merata Berikutnya siapkan loyang yang sudah diolesi minyak Lalu masukkan adonan tadi ke dalam loyang Kemudian siapkan kukusan yang sudah dididihkan terlebih dahulu Jangan lupa pada tutupnya diikat kain yang kencang Supaya tidak ada uap air yang menetes Kukus adonan selama kurang lebih 20 menit Setelah 20 menit Nah ini dia adonannya Sudah matang teman-teman Lalu angkat Jangan lupa masukkan ke dalam wadah Selagi masih panas Untuk diuleni Diuleni teman-teman bisa menambahkan Tepung maizena tadi yang sudah disangrai ya Supaya lebih mudah Kemudian ambil sedikit adonan Lalu agak dipipihkan Kemudian diberi isi kacang yang tadi yang sudah dibulatkan Setelah itu bulat-bulatkan adonan Nah bentuk sesuai sesuka hati ya teman-teman Di sini saya membulat-bulatkan Lakukan sampai semua adonan habis Nah ini dia teman-teman Mochi pandannya yang sudah jadi Nah saya mau coba buka ya teman-teman Ini dalamnya ada kacangnya Rasanya juga lembut Setelah saya cicipi Manisnya pas Lembut sekali di mulut Nah teman-teman Kalau mau dijadikan sebagai ide jualan Teman-teman bisa kemas dalam mika seperti ini Cocok juga kalau mau dijadikan sebagai isian snack box Sekian resepnya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya